Pangeran menghormati Pak Regar Oh tentunya Bu Soraya Itu artinya Pak Regar bisa ikut menasehati Pangeran Ini hasil labnya dok Kita harus hati-hati dalam memilikan obat untuk pasien ini Perhatikan dosis dan jenis obatnya Karena pasien ini tidak bisa menerima segala jenis obat Baik dok Dok Gimana keadaan? Pasien belum sadarkan diri Beberapa tulang lengan dan kakinya retak Apa Bapak keluarga pasien? Saya dok Saya mewakili keluarganya Karena Maura sempat tinggal sama saya cukup lama Apa Bapak tahu Kalau pasien hanya memiliki satu ginjal Satu ginjal maksudnya gimana dok? Setelah kami melakukan pemeriksaan Ternyata hasil lab menunjukkan bahwa pasien hanya memiliki satu ginjal Jadi kami hanya bisa memberikan obat yang aman untuk ginjalnya Kami khawatir pasien akan mengalami penurunan fungsi ginjal Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Baru nanti pas gue pulang setelah perasaan gue bisa lebih tenang. Rizky nanya gue, gue lagi dimana? Ntar aja deh gue jawabnya, gue lagi pengen nenangin diri. Mel, ada berita soal Maura. Tristan bilang Maura gak sengaja jatuh dari balkon kedai kopi sejuk. Sekarang posisinya udah dibawa ke rumah sakit selaras. Halo Ki, gak penting kamu tau aku dimana. Sekarang tuh ya, yang penting aku baru dapet kabar dari putri soal Maura. Itu yang paling penting. Ya iya, Maura baru aja jatuh di kedai kopi sejuk. Wait, what? Jadi kamu udah tau kalo misalnya Maura tuh jatuh? Terus kamu gak bolehin aku dateng ke rumah sakit? Ya emang aku tau sih situasinya lagi kayak gini. Tapi gak ada salahnya juga karena aku mau jengukin Maura. Ya kamu takut kalo misalnya aku dateng, Tristan malah perhatiannya bakal ke aku gitu. Ya tapi Ki. Saran dari Rizky emang bener. Kalo aku dateng kesana Tristan pasti akan deketin aku dan fokus ke aku. Aku harus apa ya? Selamat malam. Malam Pak. Maaf, kami sedang menyelidiki video yang viral menampilkan seorang korban wanita yang jatuh dari balkon. Saya pemilik kedai kopi sejuk itu, Pak. Jadi anda yang bernama Tristan? Iya, saya Tristan. Baik, kalo begitu anda ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan. Lo yakin? Iya, gue yakin. Ren, bud. Gue titip Maura ya. Tolong kalo ada apa-apa, tolong temenin Maura. Mari Pak ikut kami. Silahkan. Sayang, saya harus kabarin Oma soal Maura. Kamu tunggu sebentar disini ya. Pak Regar santai saja, nggak usah tegang. Saya tidak akan membahas sesuatu yang akan membuat Pak Regar merasa bersalah. Iya, Bu. Saya tahu pangeran itu menganggap Pak Regar sebagai Bapak angkatnya. Dan saya sangat menghargai posisi Pak Regar ini. Kalo pangeran ada masalah, saya pasti ikut bantu, Bu. Ya, awalnya saya kenal sama pangeran waktu dia baru masuk kuliah, Bu. Ya, maklumlah. Gejolak anak muda itu, Bu. Bergejolak banget. Bahaya. Kalo nggak ada yang bisa ngerem, ya kan? Makanya saya dampingin pangeran terus sampai sekarang, gitu. Baik. Berarti hubungan Pak Regar dengan pangeran benar-benar dekat, ya. Banget. Pangeran menghormati Pak Regar. Tentunya, Bu. Soraya. Itu artinya Pak Regar bisa ikut menasehati pangeran agar dia memikirkan ulang rencana pernikahannya dengan putri dalam waktu dekat. Pangeran pasti mau mendengarkan Pak Regar. Ya kan? Oh, no. Bisa-bisanya saya kena jebakan Batman. Kalo soal itu sih, kayaknya saya beratu Bu Soraya sendiri kan. Hubungan cinta pangeran dengan putri kayak apa? Susah terpisahkan. Pak Regar belum mencoba, sudah menyerah. Enggak aset, saya bukan menyerah. Cuman, saya realistis aja, Bu. Jadi, saran saya sebaiknya, Bu Soraya gak usah menentang hubungan mereka. Mending Bu Soraya turutin aja apa kemauan pangeran. Itu, Bu. Kalo saran saya sih. Saran aja. Sama, Maura tertimpa musibah. Dia jatuh dari balkon kedai kopi sejuk. Maura sekarang ada di ICU rumah sakit Selaras. Aku sama Putri lagi nungguin Maura.